Hai Sobat Bogabo, balik lagi sama kita berdua di channel Bogabo Adventure. Nah, di video kali ini kita akan mereview suatu produk. Produk apa yang akan kita review? Langsung simak aja videonya sampai habis. Buat kalian juga jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama konten-konten kita selanjutnya. Barang yang akan kita review yaitu ini, Sleeping Bag Killen seri drabu jenisnya mumi. Untuk sleeping bag ini bisa dipakai oleh pria dan wanita. Untuk beratnya sekitar 950 gram. Untuk membuktikannya sekarang akan ditimbang langsung. Ya, kalian bisa lihat sendiri untuk berat dari sleeping bag ini. Nah, untuk size atau ukuran dari sleeping bag ini yaitu dia mempunyai tinggi 30 cm. Untuk panjang dan lebarnya yaitu 21 cm. Salah satu kelebihan sleeping bag ini yaitu dapat di compress atau di press. Tingginya hanya menjadi 15 cm. Dan untuk panjang dan lebarnya tetap 21 cm. Untuk bahan outer sleeping bag ini menggunakan bahan ripstock. Kenapa menggunakan bahan ripstock? Karena bahan ripstock ini menggunakan benang nilon yang dibuat dengan teknik khusus yang mempunyai kerapatan tinggi sehingga air dan udara sulit untuk masuk juga tahan dari robekan. Dan untuk logonya disini menggunakan sablon. Disini juga terdapat tali webbing dengan lebar 2,5 cm dan berdiameter 2 mm. Sleeping bag ini juga dilengkapi dengan bakal asetal. Kenapa menggunakan bakal asetal? Karena yang pertama bakal asetal itu lebih kuat. Yang kedua juga tidak mudah terkelupas dan juga tahan dengan suhu. Nah, di bagian atas juga terdapat tali kurat dilengkapi dengan stopper yang berfungsi untuk membuka dan menutup sleeping bagnya. Yuk, untuk detailnya kita langsung buka SB-nya. Langsung kita buka ya. Oke, langsung saya akan jelaskan ya. Untuk panjang daripada keseluruhan SB ini, dia panjangnya 220 cm ya. Terus panjang dari bahu dari sini sampai kaki, dia panjangnya 200 cm. Terus untuk hoodie-nya atau untuk kepalanya, dia panjangnya 20 cm. Untuk di bagian pinggir, terdapat resleting dan zipper. Zipper, terus di sini juga ada strap velcro ya. Dia tujuannya untuk mengunci daripada resleting ini. Jadi, biar resleting-nya tidak turun ke bawah gitu. Untuk sebelah kanannya, dia terdapat tali kurat ya. Sama stopper, dia bertujuan untuk mengencangkan. Jadi, ketika dipakai angin atau udara, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi, untuk mengantisipasi angin gitu. Tidak lupa juga, lebar daripada sleeping bag ini, dia 75 cm ya, panjangnya. Terus, untuk modelnya sendiri, panjang badannya atau tingginya dia 182 cm. Terus, untuk lebarnya dia 72 cm. Jadi, untuk model kita ini, dengan ukuran SB-nya, lebarnya 75 cm. Ini masih nyaman dipakai ya. Bisa dilihat sendiri. Ini, ini masih, pinggirnya juga masih longgar ya. SB ini juga dilengkapin 3 strip skat ya. Bisa dilihat. 1, 2, 3. Dia, kegunaannya yaitu untuk agar angin tidak mudah masuk ke dalam sleeping bag ini ya. Ini salah satu tujuannya dikasih stick skat. Oke, untuk ketebalan daripada sleeping bag ini, bagian depan atau bagian atas ini, ini tebalnya 4 oz ya. Terus, yang bagian belakang atau bagian bawah, dia tebalnya 8 oz. Kenapa kita nggak menggunakan 8 oz semua? Karena, untuk mengurangi volume ketika packing ya. Jadi, untuk pas di packing, kita nggak makan tempat di keril atau di tempat buat packing gitu. Itu salah satu tujuannya. Untuk 4 oz sendiri, dia sudah standar untuk di gunung-gunung Indonesia ya. Jadi, kita yang depan tetap menggunakan 4 oz gitu. Kenapa kita menggunakan bahan darkron 8 oz untuk bagian bawahnya? Karena, untuk menjaga kenyamanan ketika kita tidur ya. Atau menggunakan sleeping bag ini gitu. Jadi, untuk suhunya tetap hangat dan nyaman gitu. Bahan yang kita gunakan untuk bagian luar ini, namanya ripstock ya. Salah satu fungsi atau kegunaan dari ripstock ini ketika dipakai, ketika tenda itu terjadi kondensasi atau pengembungan. Jadi, suhu tubuh kita tetap nyaman dan stabil kehangatan tubuh kita ya. Jadi, tetap enak, nyaman, nggak kedinginan gitu. Untuk sleeping bag kilen ini, dia mempunyai suhu ternyaman yaitu pada titik 10 derajat celcius ya. SB ini sangat recommended buat gunung-gunung Indonesia yang beriklim tropis. Sedikit tambahan buat kalian yang belum tahu tentang darkron. Darkron itu merupakan bahan sintetis resin polymer thermoplast dari kelompok polyester ya. Yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan pada saat tidur, sehingga suhu tubuh kalian tetap stabil dan terjaga. Kelebihan lain dari bagian ripstock ini, dia sudah water airplane ya, bukan waterproof gitu. Jadi, apa sih yang disebut water airplane itu? Water airplane dia bisa memantulkan air dengan skala kecil, berbeda dengan waterproof ya. Kalau waterproof dia bisa menahan air dengan sampai skala besar. Untuk selanjutnya, saya akan memaking ulang ya, untuk SB yang tadi dipakai. Oke, langsung aja kita packing ulang ya. Ini dimasukin aja. Kegulung. 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 Langsung masukin aja. Jangan lupa stopper dikecilin. Oke, sudah jadi. Untuk selanjutnya, saya akan mengkompres atau memperkecil SB ini ya. Caranya gampang sekali. Teman-teman bisa langsung tarik semua sisi ya, satu-satu dari tali ini. Oke. Sudah jadi ya. Jadi, ini untuk mengurangi volume ketika kita packing dikeril. Nih. Jadi, sudah enak, sudah dikompres. Gak memakan tempat dikeril ya. Oke. Sekian review produk dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli sleeping bag ini, bisa cek di kolom description di bawah. Itu ada link yang langsung menuju ke toko kami ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, makasih. Sampai jumpa. Untuk selanjutnya, saya akan memaking. Ih, what are you playing? Cepat. Iy, what are you playing? What are you playing dulu? What are you playing? Bentar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan luarnya ya. Dia berbahan dasar. Lupa lagi. Nggak dulu. Kenapa nggak langsung aja? Langsung aja. Oh ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Saya lupa loh di itu. selain itu salah satu kelebihan salah satu kelebihan lain dari bahan driftstock ini oke kelebihan lain dari bahan driftstock ini dia sudah waterplanes ya bukan watercook jadi maksudnya yang dimasuk dengan perlu mas ulang mas ulang selamat menikmati